Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy Video ini adalah asal mula datangnya bagian metil, jadi ini adalah metil asetat Kemudian kita akan membandingkan itu dengan versi anhydrida Jadi ini adalah asetat anhydrida, biar saya buat dengan warna baru, asetat anhydrida tampak seperti ini Dan akhirnya kita mendapatkan asetil klorida, asetil klorida terlihat seperti ini Dan tentu saja ini semua adalah turunan dari asam anhydrida, biar saya buat dengan warna baru, asetil klorida terlihat seperti ini Asetat, yang kita gambar di atas video terakhir yang berada di sebelah sana Sekarang mari kita pikirkan tentang yang mana dari mereka bisa atau tidak bisa lebih stabil Dan untuk memikirkannya, kita akan memikirkan tentang struktur resonansi yang mungkin dimiliki molekul ini Jadi jika kita pertama kali fokus pada asetamida, kita tahu bahwa nitrogen membentuk 3 ikatan Dan kemudian memiliki 2 elektron ekstra yang membentuk pasangan medas lain Dan ini benar-benar kayak elektron karena dia sedikit lebih elektronegatif daripada hidrogen disini Dan sebenarnya cukup elektronegatif daripada karbon di mana dia menempel Jadi Anda bisa membayangkan situasi di mana nitrogen bisa menyumbangkan sebuah elektron kepada karbon ini disini Dan kemudian karbon itu bisa melepaskan 1 dari elektron dalam ikatan ganda dengan oksigen Mari, maka dia bisa kembali ke oksigen dan Anda akan mempunyai struktur resonansi yang akan terlihat seperti ini Biar saya menggunakan warnanya sana Oksigen ini baru saja memperoleh 1 elektron dari atas sana Nah, dan sebenarnya biar saya gambar elektronnya Nah, sebenarnya saya akan menaruh muatan negatif karena elektron itu Kemudian kita memiliki ikatan ini disini ke nitrogen Tapi nitrogen tersebut baru saja memberikan 1 elektron ke karbon ini Disini karbonil atau yang merupakan karbon-karbonil Jadi sekarang kita memiliki ikatan ganda disini Dan nitrogen baru saja memberikan 1 elektron Jadi dia sekarang memiliki muatan positif Tapi ini adalah struktur resonansi dari asetamida Jadi cukup stabil Jadi ini mungkin seharusnya saya katakan cukup stabil Sekarang mari kita pikirkan mengenai ether disini Dan kita mungkin bisa melakukan sesuatu yang hampir sama Jadi jika kita memikirkan tentang ether ini disini Oksigen memiliki 2 pasangan bebas ekstra Dia lebih elektronegatif dari benda di mana dia terikat Jadi dia bisa melakukan sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang dilakukan nitrogen ini Dia bisa memberikan elektron kepada karbon ini disini Kemudian karbon tersebut bisa memberikan kembali 1 elektron kepada karbosinil oksigen Tapi pada oksigen disitu jadi struktur resonansinya akan seperti ini Dia akan memiliki struktur resonansi Jadi ini hampir merupakan Hal yang sama yang kita lihat pada amida Jadi dia bisa memiliki struktur resonansi Oksigen ini mendapatkan elektron Sekarang dia akan memiliki muatan negatif Ikatan ini ke oksigen tetap ada disitu Tapi oksigen ini baru saja memberikan satu elektron lagi Membentuk ikatan lain dengan karbon-karbonil Dia sebenarnya membentuk kelompok karbonil baru Jika anda mau melihatnya seperti itu Jadi dia akan seperti ini Dan oksigen ini memberikan elektron Jadi dia memiliki muatan positif Jadi ini nampaknya seperti struktur resonansi yang cukup bagus Jadi pertanyaannya adalah Yang mana di antara keduanya yang ini akan lebih stabil Dan jawabannya benar-benar baru saja keluar dari tabel periodik Jika anda lihat nitrogen dan oksigen mereka disana Mereka dekat kanan atas Mereka berdua cukup elektronegatif Tapi oksigen lebih elektronegatif Dia di sebelah kanan nitrogen Tapi karena oksigen lebih elektronegatif Ingat elektronegatif kita Hanyalah kecenderungan untuk menguasai elektron Berapa besar keinginan anda untuk menguasai elektron? Oksigen senang menguasai elektron Lebih dari nitrogen senang untuk menguasai elektron Jadi dia akan sedikit mungkin Sesedikit mungkin Untuk memberikan elektron daripada nitrogen Struktur resonansi ini kemungkinannya Lebih sedikit atau ketika anda berpikir Mengenai probabilitasnya Ini akan terjadi kurang sering Daripada struktur resonansi ini Jadi ini yang disini Ini akan kurang menstabilkan Jadi Ini akan menjadi sedikit kurang stabil Daripada amida Jadi kita akan menyebutnya cukup stabil Yang saya katakan ini hanya stabil disini Mari kita pikirkan tentang apa yang terjadi Pada anhidrida Sekali lagi kita punya oksigen disini Dia akan membagi elektron Dia lebih elektronegatif daripada benda Dimana dia terikat Jadi sepertinya anda bisa melakukan Struktur yang sangat persis Dengan apa yang kita lihat Dengan ether nyata Dan bisa menyumbang elektron Kepada ikatan ini disini Dalam hal ini anda akan memiliki Struktur resonansi yang seperti ini Dan jika dia menyumbangkan elektron Kepada air karbon ini disini Maka elektron dapat terambil pada karbon Dan dikembalikan ke oksigen itu Jadi itu akan memberi kita Struktur resonansi yang akan seperti ini Orang itu sekarang punya muatan negatif Kita sekarang punya ikatan ganda Pada oksigen ini Dia masih memiliki ikatan lain Terhadap kelompok asli Yang lain seperti itu Dan sekarang oksigen ini memberikan elektron Jadi dia memiliki muatan positif Jadi sepertinya ini situasi yang sangat mirip Dengan apa yang kita Lihat pada ether Namun ada struktur resonansi lain disini Anda juga mendapatkan situasi Dimana bukannya elektron disumbangkan Kepada ikatan karbon ini Dan kejadian itu Anda bisa mendapatkan situasi seperti ini Dimana elektron disumbangkan Kepada ikatan karbon itu Kemudian elektron ini diambil kembali Oksigen itu Jadi anda bisa memiliki situasi ini Anda bisa mendapatkan situasi Dimana kelompok asli ini Masih terlihat sama terikat pada oksigen ini Tapi sekarang kita punya ikatan ganda disini Orang ini akan mengambil elektron Jadi satu dari ikatan dalam ikatan ganda menghilang Dia sekarang memiliki muatan negatif Kemudian anda memiliki sisa dari molekul Jadi anda sebenarnya memiliki dua struktur resonansi ini Dan tentu saja Sekarang ini adalah muatan positif Karena dia memberikan elektron Jadi anda mungkin berkata Hey lebih banyak struktur resonansi lebih stabil Tapi kuncinya disini adalah Menyadari bahwa kedua struktur resonansi Tergantung dari oksigen yang sama Mereka pada dasarnya harus berbagi elektron Daya oksigen ini Jadi masing-masing ini secara individu Sedikit kemungkinan untuk terjadi Pada daripada yang terjadi pada ether Anda bisa semacamnya melihat Pada kedua ikatan ini Harus berbagi apa yang di ether Yang mendapatkannya sendiri Dan kita bahkan melihat bahwa Ini tetap sedikit mungkin terjadi Daripada yang ini disini Jadi dalam situasi ini pada anhidriga Jika satu orang mendapatkan ikatan ganda Orang lain jika ada struktur resonansi Pada satu sisi anhidriga Sisi yang lain masih reaktif Jika ada struktur resonansi di sisi kiri Maka sisi kanan masih reaktif Jadi kita menyebutnya kurang stabil Yang disini kurang stabil Kemudian akhirnya anda punya Asetol klorida Dan asetol klorida benar-benar Tidak ada struktur resonansi disini Chlorine sangat elektronegatif Tidak mungkin dia memberikan elektron Dia duduk manis dengan 8 elektron Itu yang sesungguhnya dari karakter Lainnya disini Tapi klorine sangat-sangat tidak mungkin Membantu struktur resonansi disini Jadi dia Jadi ini tidak mendapat stabilitas Jadi ini adalah yang paling tidak stabil Dari turunan asam karboksilat Yang sedang kita lihat Sekarang kenapa saya repot Dengan semua hirarki stabilitas Turunan asam karboksilat Dan saya repot dengannya Karena kita tahu Kita belum begitu tahu Tapi saya sudah menunjukkan Beberapa mekanisme Yang bisa membawa kita Dari asam karboksilat Ke ether Atau asam karboksilat Ke asil halida Dan secara umum Anda bisa berangkat Dari Berangkat antara semua ini Dari asam karboksilat Tapi karena kita tahu Stabilitas relatif mereka Kita tahu Bahwa jika Anda Memulai dengan Asetil klorida Anda cenderung Berangkat ke asetamida Jika Anda memiliki Bahan yang tepat disitu Jika Anda memiliki Amida Beredar daripadanya Daripada sebaliknya Yang lain Anda cenderung Akan berangkat Dari ini ke itu Karena ini lebih sedikit Stabil Dan kemudian Anda berangkat dari asetamida Ke asetil klorida Begitu juga Anda lebih cenderung Berangkat dari asam karboksilat Ke begini saja Anda lebih cenderung Untuk berangkat ke asam karboksilat Ke asetamida Dan saya belum menggambar Asam karboksilat disini Tapi ini memiliki Resonansi lebih baik Bahkan daripada Asam karboksilat Aslinya Daripada sebaliknya Atau Anda lebih cenderung Untuk berangkat Dari anhidrida Ke ether Jadi itu sebabnya Saya membuat Kira-arti ini Anda lebih cenderung Untuk berangkat Dari sesuatu di sebelah kanan Ke sesuatu sebelah kiri Dan kita akan membahas Beberapa mekanisme tersebut Dalam video berikutnya Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club Smart Friend Dan Khan Academy Video ini dipersembahkan oleh